Yo, Halo Bre, Huawei sedang bersiap untuk meluncurkan smartphone Nova 11 series, yang dirancang untuk menawarkan fitur kamera kelas atas, namun dengan sebagai smartphone kelas menengah. Acara peluncuran resmi dijadwalkan pada tanggal 17 April di China, dan seri ini akan mencakup 3 model, yaitu Huawei Nova 11, Nova 11 Pro, dan Nova 11 Ultra. Pemosisian perangkat yang unik ini diharapkan dapat menarik konsumen yang mengutamakan kemampuan fotografi di smartphone mereka. Nah, meskipun ketiga smartphone kelas menengah ini belum resmi diluncurkan, namun, dilansir dari situs terpercaya seperti, GSM Arena dan Gizmo China, spesifikasi dari Huawei Nova 11 series ini telah terungkap. Huawei Nova 11 Ultra Memulai dengan Huawei Nova 11 Ultra, perangkat ini memiliki bentuk punggung melengkung, dan bingkai melengkung. Bagian belakang ponsel ini juga memiliki pulau kamera yang berbentuk oval, yang menampung 3 buah lensa. Di depan, kita akan mendapatkan layar melengkung yang berukuran 6,78 inci, dengan resolusi 2652x1200 piksel. Selain itu, perangkat diharapkan menampilkan kecepatan refresh tinggi 120Hz, dan layar peredupan frekuensi tinggi PWM hingga 1440Hz. Desain tampilan depan perangkat ini mencakup potongan berbentuk pil, yang akan mengakomodasi kamera selfie dengan resolusi 60MP, yang ditemani kamera 8MP dengan kemampuan zoom 2x. Di bagian belakang, kamera utama Nova 11 Ultra dibekali dengan sensor RYYB yang beresolusi 50MP, yang akan menawarkan pengambilan gambar berkualitas tinggi. Kamera ini akan mendukung teknologi aperture variable, memungkinkan kontrol aperture 10 stop yang imersif, yang memungkinkan pengambilan gambar bokeh yang indah, dan cerah dengan aperture super besar. Pengaturan kamera belakang perangkat juga akan menyertakan lensa ultra lebar 8MP, dan kamera makro 2MP dengan panjang fokus 2 cm. Di sektor dapur pacu, Nova 10 Ultra akan ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 778G, yang sayangnya masih mentok di jaringan 4G. Nova 11 Ultra akan ditopang dengan baterai berkapasitas 4500 mAh, dengan kemampuan pengisian daya cepat 100 Watt, yang memungkinkan pengisian daya yang cepat dan efisien. Selain itu, perangkat ini akan menampilkan dukungan untuk teknologi komunikasi satelit Beidou, yang akan meningkatkan kemampuan navigasi, dan berbasis lokasinya. Dengan ketebalan 7,99 mm dan berat 188 gram, Nova 11 Ultra akan menjadi perangkat yang cukup ramping dan ringan. Versi high-end perangkat ini akan menampilkan perlindungan kaca kunlun di bagian belakang, sementara versi kulit belakang juga diharapkan tersedia. Huawei Nova 11 Huawei Nova 11 akan tersedia dalam 4 warna yang berbeda, dan menampilkan panel OLED yang berukuran 6,7 inci, yang akan memberikan pengalaman menonton yang imersif. Dengan ketebalan yang cukup tipis hanya 6,88 mm, ponsel ini akan mengemas baterai yang berkapasitas 4500 mAh, yang dapat diisi dengan cepat menggunakan teknologi 66W Turbo Chack 1.0. Desain perangkat ini akan menyertakan potongan punch hole pada layar, untuk menampung kamera depan 60MP, yang akan memungkinkan perekaman video selfie 4K berkualitas tinggi. Perangkat ini juga akan menampilkan konfigurasi 3 kamera belakang, termasuk lensa utama dengan sensor RYYB yang beresolusi 50MP, lensa sudut ultra lebar 8MP, dan fokus otomatis laser, memastikan kemampuan fotografi yang sangat baik. Dengan desainnya yang ramping dan fitur kamera kelas atas, Huawei Nova 11 diharapkan dapat menarik pengguna yang mengutamakan gaya dan fungsionalitas. Huawei Nova 11 Pro Dengan ketebalan hanya 7,99 mm, Huawei Nova 11 Pro cukup nyaman untuk digenggam. Mirip dengan Nova 11 reguler, model Pro juga akan memiliki pengaturan 3 kamera belakang, yang mencakup lensa utama 50MP dengan sensor RYYB, dan lensa ultra lebar 8MP, dan sensor kedalaman 2MP. Kombinasi lensa ini memungkinkan keserbagunaan yang luar biasa saat mengambil foto. Di bagian depan, perangkat ini menampilkan lensa sudut ultra lebar ganda 60MP dan 8MP, sempurna untuk mengabadikan pemandangan yang mimukau. Fitur penting lainnya dari Nova 11 Pro adalah baterai berkapasitas 4500 mAh, yang dapat diisi dengan cepat menggunakan teknologi 100W turbocak 2.0. Saat ini, informasi yang tersedia tentang Huawei Nova 11 seris masih terbatas. Namun, pada tanggal 17 April nanti, acara peluncuran resmi akan berlangsung, dan detail lebih lanjut tentang perangkat tersebut akan terungkap. Jadi, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang smartphone ini, pantau terus channel ini ya. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!